Pulang ke Indonesia Squad Garuda disambut perayaan meriah. Para pemain timnas Indonesia sudah rampung berlaga di kualifikasi Piala Asia 2023. Alhasil mereka pun kini bersiap untuk pulang ke Indonesia. Squad Garuda pun pulang ke tanah air dengan penuh rasa bangga karena berhasil merebut tiket ke putaran final Piala Asia 2023. Pencapaian manis pun berhasil diukir oleh timnas Indonesia selama berlaga di Kuwait. Mereka finish di peringkat kedua kelas menrunner up terbaik kualifikasi Piala Asia 2023. Kini usai rampung berlaga di kualifikasi Piala Asia 2023, para pemain timnas Indonesia sudah tiba di Bandara Internasional Kuwait, Kuwait City pada rabu malam waktu setempat. Mereka bergegas pulang ke tanah air. Terpancar, ekspresi penuh kebanggaan pada wajah Rahmat Iryanto dan kolega kalah sebelum meninggalkan Kuwait. Manager timnas Indonesia Sumarji berterima kasih atas sambutan hangat warga negara Indonesia di Kuwait. Menurut Sumarji, timnas Indonesia tidak akan bisa berhasil lolos ke Piala Asia 2023, tanpa bantuan dari supporter yang telah lelah bernyanyi di tribun Stadion Internasional Jabir Al-Ahmat. Lebih lanjut, Sumarji juga mengatakan WNI di Kuwait memberikan kenyamanan untuk para penggawat timnas Indonesia. Dijelaskan Sumarji, aura kekeluargaan dan silaturahmi yang tersaji membuat anak asus Sinta Yong nyaman berada di Kuwait. Kepulangan timnas Indonesia sendiri juga kemungkinan besar akan mendapatkan sambutan meriah dari para pecinta Garuda. Sama seperti ketika Indonesia berhasil menjadi runner-up di Piala AFF beberapa waktu lalu. Saat itu, skuad Garuda langsung disambut oleh perayaan meriah dari para supporter di area bandara. Hal tersebut tentunya sebagai bentuk apresiasi kepada timnas Indonesia yang telah berhasil menampilkan kerja keras dan juga permainan terbaiknya selama menjalani kompetisi tersebut. Kini kemungkinan perayaan supporter akan lebih meriah lagi karena timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia yang merupakan kompetisi tertinggi di benua kuning. Selain itu, timnas Indonesia juga mematahkan kutukan 16 tahun tak pernah lolos ke Piala Asia. Terima kasih telah menonton!